Hai JPF Friends Berbicara soal foli putri Indonesia Pasti sudah tak asing lagi dengan foli seperti Shala Bernadetta, Yola Yuliana, Sanya Clarissa, Adinda Indah dan masih banyak lagi yang lainnya Namun, kali ini admin akan mengintip beberapa kandidat kuat calon atlet timnas Indonesia Khususnya tim foli putri yang akan berlaga di SIGIM 2023 mendatang Yola Yuliana jadi kandidat kuat masuk squad timnas Indonesia tim foli putri di SIGIM 2023 Sosok Yola Yuliana sudah tak asing di kalangan foli mania Middle blocker andalan Jakarta Pertamina Fastron ini pernah masuk squad timnas Indonesia di SIGIM 2022 Vietnam Selain Yola Yuliana, ada beberapa pefoli cantik Jakarta Pertamina Fastron yang jadi calon kuat masuk squad timnas Indonesia tim foli putri di SIGIM 2023 Kamboja Penasaran siapa saja yang akan bertanding untuk memperkuat timnas Indonesia di SIGIM 2023 dari tim Pertamina Fastron Berikut ulasannya 1. Yola Yuliana Nama Yola Yuliana digadang-gadang bakal kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di SIGIM 2023 Kamboja Bukan tanpa alasan, performa Yola Yuliana bersama tim Jakarta Pertamina Fastron sangat api Yola Yuliana berhasil membawa Jakarta Pertamina Fastron melaju ke final 4 Proliga 2023 dan bersaing merebut gelar juara Bahkan Yola Yuliana masuk daftar top skor Midlay Blocker Proliga 2023 dengan perolehan lebih dari 72 poin 2. Megawati Hangistri Selanjutnya adalah Megawati Hangistri, oposite andalan Jakarta Pertamina Fastron ini jadi kandidat kuat masuk squad timnas Indonesia di SIGIM 2023 Megawati Hangistri menjadi pemain paling berpengaruh di tim Jakarta Pertamina Fastron pada ajang Proliga 2023 Saat ini, Megawati Hangistri masuk daftar top skor Proliga 2023 dengan perolehan 202 poin lebih Bahkan, Megawati Hangistri dijuluki Voli Mania sebagai pemain lokal rasa asing Megawati Hangistri sangat layak masuk squad timnas Indonesia tim Voli Putri pada ajang SEA Games 2023 3. Arneta Putri Arneta Putri merupakan setter andalan Jakarta Pertamina Fastron di Proliga 2023 Pevoli cantik yang bermain sebagai setter ini juga jadi calon atlet timnas Indonesia tim Voli Putri di SIGIMS 2023 Arneta Putri sebelumnya membela Surabaya Banja tim Bili Voli Divisi Utama 2022 Berkat penampilan apiknya, Arneta Putri memperkuat Jakarta Pertamina Fastron di Proliga 2023 Sebagai setter, Arneta Putri masuk daftar best setter Proliga 2023 Usai putaran kedua selesai dengan perolehan 9 poin 4. Agustin Wulandari Agustin Wulandari jadi Pevoli cantik Jakarta Pertamina Fastron yang diprediksi bakal masuk squad timnas Indonesia di SIGIMS 2023 Bermain sebagai middle blocker, Agustin Wulandari menempati posisi kedua best middle blocker Proliga 2023 dengan perolehan 84 poin dan bakal bertambah di final 4 Agustin Wulandari juga berperan penting membawa timnas Indonesia tim Voli Putri meraih medali perunggu di SIGIMS 2019 lalu Itulah 4 Pevoli cantik Jakarta Pertamina Fastron yang menjadi calon kuat timnas Indonesia di SIGIMS mendatang Terima kasih telah menonton!